Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022 Yang mana disini informasinya itu terkait adalah fakta yang ada ya di SSJSN Ini adalah ada laporan dari salah satu teman ya yang posisinya adalah P1 kemudian dia mengklik turun status Tetapi tiba-tiba justru tidak mendapatkan informasi dan tidak bisa lagi melanjutkan pendaftaran Ini ada apa ya padahal kita sudah mengklik turun status apakah turun status ini jebakan Batman apa kira-kira penyebabnya dan bagaimana solusinya Nah sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasi Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami Baik Bapak Ibu kita langsung saja tutup poin ke informasinya terkait tidak bisa lanjut pendaftaran saat turun prioritas P1 ke P2 P3 Penyebab dan solusi turun status tapi tidak bisa lanjut Oke kita langsung saja tutup poin ke informasinya Nah disini Bapak Ibu kita langsung saja ke informasinya disini ada sebuah laporan ya dari salah satu teman di telegram Ini adalah datanya pada saat dia mendaftar di SSJSN Kebetulan posisi guru ini adalah pelamar umum Pada saat dia membuka akun SSJSNnya sudah tidak ada lagi tombol untuk melanjutkan Dia tidak bisa lagi mengklik tombol melanjutkan pendaftaran Bapak Ibu ya atau tombol selanjutnya Yang menandakan bahwa beliau ini tidak bisa lagi melanjutkan pendaftaran di SSJSN Nah tapi beliau melihat ada keterangan ya Ini yang dilingkari berwarna merah Disini dikatakan formasi untuk pelamar umum tidak tersedia di instansi ini Jadi formasi untuk pelamar umum tidak tersedia di instansi ini Berarti tidak ada formasi umum yang dibuka pada instansi ini Bapak Ibu ya Atau jurusan di formasi umum untuk mapel ini tidak ada dibuka Jadi secara otomatis guru yang bersangkutan terdeteksi tidak bisa lagi melanjutkan pendaftaran Solusinya kalau misalkan posisi seperti ini Disini dikatakan jika Anda adalah guru yang mengajar di sekolah formasi negeri dan terdaftar Dapodik Selama 3 tahun Anda memenuhi persyaratan untuk naik ke prioritas 3 Silakan memperbaiki data di Dapodik terlebih dahulu Helpdesk atau cek data Anda Nah kebetulan disini posisi guru ini menurut beliau adalah prioritas 3 Tetapi justru terdeteksi sebagai pelamar umum Ya Nah solusinya apabila muncul keterangan seperti ini Formasi untuk pelamar umum tidak tersedia di instansi ini Silakan Bapak Ibu-Ibu klik saja cek Anda Cek data diri Anda ya Cek data Anda Nantinya disitu Bapak Ibu akan mengecek data Dan apabila Bapak Ibu memenuhi syarat ya Terdaftar Dapodik Dan masa kerja 3 tahun Maka Bapak Ibu memenuhi syarat untuk naik ke prioritas 3 Seperti itu Bapak Ibu ya Itu yang harus Bapak Ibu pahami Kemudian kita lanjut lagi disini Ini ada notif lagi ya dari salah satu teman Beliau ini adalah P1 atau prioritas 1 Tetapi kondisinya Beliau ini sudah turun status Bapak Ibu ya Beliau ini sudah turun Posisinya adalah beliau ini sudah turun status Disini ketika beliau turun status Maka muncul keterangan seperti ini Mohon maaf Jenis formasi Jenis formasi Pada jenis formasi ini tidak tersedia Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran Padahal Sebelum muncul keterangan ini Notif yang muncul adalah Anda tidak mendapatkan penempatan Silahkan turun status ya Jadi ada menu turun status yang muncul disini Tapi setelah di klik menu turun status Justru muncul keterangan lagi Mohon maaf Informasi tidak tersedia di instansi Anda tidak bisa memenuhi pendaftaran Sehingga otomatis kita tidak Ketika kita sudah sampai di bagian sini Otomatis itu sudah mentok Bapak Ibu ya Kita tidak bisa melanjutkan apa-apa lagi Sehingga kita tidak mendapatkan penempatan Padahal kita sudah turun status Nah kira-kira apa penyebabnya Dan apa dampaknya Serta apa solusinya Nah ini yang ditanyakan langsung oleh teman Disini ya disini katakan Saya sudah turun status ya disini dikatakan Boleh mengatakan Saya sudah turun status Kenapa tidak ada formasi dan tidak bisa melanjutkan Nah maksudnya ini adalah P1 turun ke P2 atau P3 Dan kebetulan Bapak ini adalah P1 yang turun ke P3 Kemudian tiba-tiba kondisinya seperti ini Justru setelah turun status Justru tidak bisa melanjutkan pendaftaran Nah Bapak Ibu harus ketahui ya Bahwa salah satu penyebabnya itu adalah Tidak tersedia formasi P2 P3 untuk mapel jabatan Bapak Ibu Di instansi tersebut Itu yang pertama ya Jangankan P1 Jangankan P2 dengan P3 dan pelamar umum Formasi P1 saja tidak ada untuk mapel itu Kemudian yang kedua Diwajibkan memilih mapel yang berbeda Bapak Ibu Diwajibkan memilih mapel yang berbeda Dari status P1 Bapak Ibu Nah tujuannya agar status P1 Bapak Ibu itu tidak hangus Ya Nah jadi data P1 Bapak Ibu itu tetap terekam Jadi disini seperti ini ya Kondisinya yang harus Bapak Ibu pahami Disini dikatakan ya Nah disini Yang belum mendapatkan penempatan Anda diperbolehkan untuk turun prioritas ya Jadi Bapak Ibu sebenarnya diperbolehkan untuk turun prioritas Tetapi Ada syaratnya Apakah saya harus turun prioritas Karena saya P1 Jika P1 yang belum mendapatkan penempatan Silahkan turun prioritas dengan catatan Jika Anda mengajar mapel yang berbeda dengan mapel P1 Dan selama pemda tersedia formasi P2, P3 dan pelamar umum Seperti itu Bapak Ibu ya Jadi itu adalah syarat untuk turun status Jadi Menurut admin pribadi Itu Bapak Ibu ketika ada menu klik turun status Itu Bapak Ibu jangan langsung buru-buru mengklik turun status ya Ya Bapak Ibu jangan langsung buru-buru mengklik turun status ya Karena kenapa? Untuk turun status itu Itu bagi P1 yang belum mendapatkan penempatan ya Dan catatannya adalah Bapak Ibu mengajar Jika Anda mengajar pada mapel berbeda dengan mapel P1 Tujuannya supaya P1 Bapak Ibu itu tidak hangus Kemudian selama pemda tersedia formasi P2, P3 dan pelamar umum Nah jadi deteksi terlebih dahulu apakah pemda nya kira-kira untuk P2 nya itu masih ada tersisa P1 atau P3 untuk mapel jabatan nantinya Yang menjadi sasaran pada saat turun status Jangan sampai kita turun status justru tidak kebagian formasi Karena jangankan P1, P2, P3 saja itu sudah habis Bapak Ibu ya Seperti itu Nah jadi jangan buru-buru ya Solusinya kalau sudah terlanjur ya mengklik turun status Kemudian posisi justru tidak mendapatkan penempatan Maka Bapak Ibu silahkan klik help desk Ya silahkan Bapak Ibu klik help desk Kemudian Bapak Ibu mempertanyakan Kemudian karena Bapak Ibu sudah tidak bisa melanjutkan pendaftaran Bapak Ibu otomatis tidak bisa mengapa-ngapain Tinggal menunggu instruksi berikutnya Seperti itu Bapak Ibu ya Kita tidak bisa melanjutkan lagi pendaftaran Jadi Bapak Ibu sisa menunggu saja instruksi Nah terkait dengan hal itu Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sebenarnya Kemendikwitristek itu sudah membahas bahwasannya Ketika Bapak Ibu turun prioritas Itu sebenarnya ada potensi untuk lolos menjadi ASN ya Ada sebenarnya 11.349 formasi yang bisa diperobotkan untuk lolos menjadi ASN Tapi dengan catatan Bapak Ibu harus memilih untuk turun status Nah disini dikatakan dapat mengikuti mekanisme penilaian kosesuaian Dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki Kemudian yang kedua dari sekitar 55.000 pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat Itu 11.349 pelamar itu berpotensi dapat terangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian kosesuaian Dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya Nah seperti itu ya Bapak Ibu ya Kemudian disini Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa untuk turun prioritas itu tidak ada paksaan Bapak Ibu ya Turun prioritas itu tidak ada paksaan Itu dikembalikan semua kepada guru yang bersangkutan Nah disini contohnya ya Pelamar P1 yang belum mendapatkan perempatan Itu dapat mengikuti seleksi pelamar sebagai P2 P3 pelamar umum Dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki Nah jadi Bapak Ibu memilih jabatan fungsional lain yang dimiliki Untuk mengikuti seleksi P2 P3 atau pelamar umum Dengan catatan harus linear dengan ijazah Bapak Ibu Contoh misalkan ya P1 guru SD ya Dia P1 guru SD Kemudian pada saat dia turun status Maka dia memilih jabatan fungsional lain Yaitu melamar guru IPA di SMP Karena kebetulan ijazahnya itu linear Nah seperti itu ya Jadi secara otomatis Nantinya dia akan mengikuti seleksi kompetensi P2 P3 Itu sebagai melamar jabatan atau mapel guru IPA di SMP Tetapi status P1 nya itu tidak hangus Bapak Ibu ya Kenapa status P1 nya tidak hangus Karena dia memilih atau menggunakan jabatan fungsional lain Karena P1 nya itu adalah guru SD Dan otomatis itu sudah direkam oleh Kemendik Putri Stek Seperti itu ya Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh